Hai assalamualaikum teman-teman selamat pagi hari ini hari Selasa 14 Juli 2020 saya lagi mengerjakan mesin tetas buatan sendiri walaupun bahan seadanya maksudnya tripleknya tidak lengkap ya kita lihat ini teman-teman di sini saya lagi merakit kelistrikannya rencana saya ada lima lampu sini bakal ada empat kurang satu teman-teman ini di dalamnya apa agak gelap ini hasilnya hasil mesin tetas saya belum rapih di atas ininya belum saya kasih triplek rencana emang disini saya mau kasih buat tempat termostatnya ini termostatnya saya sudah beli Rp70.000 saya buat mesin tetas yang manual dulu karena dana belum mencukupi ya teman-teman ini raknya juga belum rapih ini raknya raknya belum rapih kita lihat hasil penetasan manual kita kita update hasil penetasan manual dari kardus ini teman-teman ini baru menetas kemarin sore nih sisanya masih belum sini juga belum ini hasil ini hasil dua hari yang lalu dan tiga hari yang lalu ada lima ekor Alhamdulillah walaupun pakai kardus teman-teman ya sekitar 70% masih bisa menetas nah sisanya gagal menetas karena mati di dalam teman-teman mungkin suhu terlalu panas dan kadang-kadang suhu nggak menentu ini makanya saya pakai buat baru lagi masih ternah penetas buatan sendiri ini saya raket sendiri kurang lebih kapasitas 100 kita belum coba ini panjangnya 80 cm lebarnya 40 cm sini sini 40 panjangnya 80 tingginya tinggi total kita update mesin tetes buatan dewe-dwe 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 30 cm tinggi dari lantai sini susah ini karena dadakan teman-teman ini buat videonya nggak ada yang di upload akhirnya adanya saya upload ini tinggi dari bawah lantai ini nih sekitar 53 cm atau 53 tinggi dari rak dari rak ke lampu ya sekitar 30 cm karena saya spes dari lampu ke rak ini harusnya 20 cm karena saya spes dari tinggi bohlam sama ini nantinya dipasang kalau ini dipasang sama bohlam itu 30 cm sekitar berkurang 10 cm lebih ini berarti kalau dari bohlam ujung bohlam ke lampu kiraan sekitar 20 cm kalau kita pasang ini nanti kita ukur update nya karena kita belum pasang nanti kita update kalau sudah rapih masih acak-acakan dalamnya saya dempul teman-teman ini dalamnya saya dempul semua maaf nih agak gelap kan matahari dari sebelah sana nih teman-teman dalamnya saya dempul semua ya sped ini tidak mencukupi kalau atasnya ini buat panel kelistrikan sekitar 10 cm saya kira ini 10 kan 10 cm kelistrikan 10 cm kita belum potong lagi tripleknya buat belakang sama depan ini sampingnya nggak usah ditambah biarin begini bolong buat udara buat panelnya ya begini teman-teman sisa atasnya juga kayaknya nggak mencukupi ini buat tutup atas nah sisa tripleknya nggak segini tuh teman-teman ketinggalan sisa begini karena bakat ada triplik bekas modal yang saya keluarkan nanti saya hitung-hitung saya belum hitung-hitung ini saya beli bambu eh bambu kayu ini nih yang yang kecil-kecil ini Rp50.000 tuh Rp50.000 cukup banyak mau bisa bikin lagi tiga mesin tetas bisa ini buat tambahan lagi ini masih belum rapi kita update hasil tetasan dan telur kita dari kardus ini teman-teman anakannya tuh umur sekitar ada yang sebulan ada yang sebulanan ada yang dua minggu ada yang seminggu ini nggak rata teman-teman karena indukannya sedikit Alhamdulillah sehat semua ini yang paling besar nih udah sebulan ya sama yang di sana ini hasilnya penetasan manual sekitar 21 ekor ini kamera nggak bisa di fokus-fokus ya teman-teman kita update lagi pembuatan kandang kandang sini saya buat kandang yang nggak pada berantem ini kita buat kandang umbaran koloni jadi buat satu jago dua betina atau tiga betina belum rapi teman-teman kandang ini kiraan sekitar seminggu lagi rapi tapi saya masih kendala bikin mesin tetas ini manteknya agak miring-miring yang sengaja sini saya bikin double double pager karena demi keamanan teman-teman tapi hanya sebatas satu meter atasnya sengaja saya nggak bikin terus disini nanti full full sampai sini buat pagernya kemudian kandang yang sebelah nggak bisa loncat kesini ayamnya ayam kandang sebelah nggak bisa loncat disini juga full rencana dibawah pakai batu-bata aja batu sini nanti batu-bata masih kita cari itu batu bekas bekas tangga saya buat tiga sket teman-teman ini tiga sket kita buat satu dua tiga atasnya saya nggak pakai asbest atau seng saya coba cari yang gratis saja sepanduk-sepanduk atau apalah yang bisa dimanfaatin ini juga modal cuman paku cuman paku ini modalnya bambu gratis semua bekas tangga yang habis dibangun ini bambu masih banyak masih bisa buat kandang banyak ini tetangga yang habis dibangun gedung tinggi yang kaya teman-teman sisa bambunya kita dikasih Alhamdulillah lumayan kalau beli disini 5 ribuan per bambu ini update ayam kita ayam kampung metesin ayam petelur ini anaknya anak ayam petelur sungguh ini ini yang kelihatan lagi toh ada tiga satu lagi kemana coba ya satu lagi yang yang selalu Kondisi kandang masih berantakan Kita lihat ayam petelur kita Yang dua sudah saya jual teman-teman Tinggal satu Karena kebutuhan Demi mesin tetas Wah ini kayaknya Lagi nelor teman-teman Keluar dia Nah itu dia Kan dia lagi nelor Lagi nelor dia Kabur Biasanya disini nih Saya kawinin sama penjantan Kabur Nelor di atas Alhamdulillah ini Kuyuk-kuyuk Atau entek-entek Ini Insya Allah Sebulan lagi Menelor Bebek sudah saya jual 11 ekor Kemarin Dengan harga yang sangat murah 40 ribu Perekor teman-teman Usia lima bulan Soalnya disini Kadang mau Barang harga mahal Saya jual sama tengkulak juga Sayang sebenarnya Demi kebutuhan 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 Buat takan Buat Mesin tetas Ini Ayam Petelur Yang pertama kali netas Usia sekitar Sebulan lebih Gak jauh beda bulunya Kayak indukannya Oke Sekian Terima kasih Assalamualaikum Walaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih